Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Al-Shahru Artinya Satu bagian dari bagian tahun Yang terdiri atas 12 bulan Ibnu Faris Berkata Al-Shahru Menurut ungkapan Arab adalah Al-Hilal Anak bulan Kemudian setiap 30 hari Dinamakan Al-Hilal Hal ini disepakati sama saja Apakah orang Arab atau Ajam Yaitu orang non Arab Orang Ajam atau orang non Arab Atau bukan Arab Menamakan 30 hari dengan nama Al-Hilal Dalam bahasa mereka Ia dinamakan Al-Hilal Karena ia tampak jelas dan terang Dan berlaku pada awal bulan Kata Ashur disebut enam kali Dalam Al-Quran Yaitu dalam surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 197-226-234 Kemudian Al-Tawbah Surah yang ke-9 ayat 2 dan 5 Kemudian Surah At-Tolak Surah 65 ayat 4 Kemudian Lafad Ashur Disandarkan dan dihubungkan dengan Kata Al-Hajj Al-Hurum Kemudian Salasah Dan Arba'ah Semuanya mengisyaratkan Maksud bulan Ibnu Kutaibah berkata Maksud surah Al-Baqarah Ayat 197 Yaitu perkataan Al-Hajj Ashurum Ma'lumat Sekali lagi Al-Hajj Ashurum Ma'lumat Ialah Bulan Syawal Zul Qa'dah Dan Sepuluh Zul Hijjah Sebagaimana yang disebut Dalam Tafsir Al-Qurtubi Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas As-Sudi As-Sya'bi Dan An-Nakha'i Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W. bersabda Sumu Sumu Syahra Wasirro Sumu Syahra Wasirro Maksudnya Berpuasalah kamu Pada awal bulan Dan akhirnya Sebagaimana juga Dalam Ayat Allah S.W.T Barang siapa yang diantara kalian Menyaksikan Bulan tersebut Atau Anak bulan Ramadan Atau Mengetahuinya Maka Hendaklah ia Berpuasa Pada Bulan tersebut Lihat Surah Al-Baqarah Ayat 185 Oleh karena itu Jelaslah Maksud Lafad Ashhur Yang terdapat Dalam Al-Quran Yaitu Bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!